Penerapan protokol kesehatan masih harus diterapkan di seluruh kalangan masyarakat di mana saja berada, terutama di pusat keramaian seperti pasar. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan di mana pedagang mulai tampak mengabaikan prokes tersebut. Di pasar baru satu kota Tanjung Pinang, di antara sekian banyak pedagang yang ada, di antaranya tampak mengabaikan protokol kesehatan, yakni tidak memakai masker. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat pandemi COVID-19 khususnya di kota Tanjung Pinang masih belum berakhir dan terjadi penambahan jumlah kasus setiap harinya. Abainya pedagang di pasar terhadap prokes ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah. Samsudin, seorang pedagang pasar baru, turut menyayangkan kondisi tersebut. Sebagai sesama pedagang, dirinya mengajak untuk selalu mematuhi prokes agar aktivitas di pasar tidak terhambat. Yang penting kita ini kan pakai masker ini kan untuk apa yang diimbaukan oleh pemerintah. Kita kan wajib pakai masker. Kalau seandainya kita pakai masker, berarti kita juga bisa ikut kebaturan gitu ya. Kita ikut kebaturan baik. Itu sangat khawatir. Soalnya masalahnya kan, mendengar-dengar berita kita setiap hari kan makin bertambah terus ya. Ya sebenarnya kita tak bisa santai ya. Kita tuh harus mengikuti upaya dengan protokol kesehatan itu harus kita laksanakan. Laksanakan mbak ya. Ini bukan dianggap sepeleh gitu kan. Masalahnya ini sudah menyeluruh gitu kan. Ya kalau menurut saya, kawan-kawan yang nggak dipasar ini harus mengikuti lah. Kita tuh kalau umpamanya pernah setiap orang, itu berdampak semuanya. Ya, ya. Seperti itu kan.